Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dalam hujan gini biasanya banyak banget nih genangan air Mulai dari jalanan, pot tanaman hingga sampah plastik yang terabaikan Dari genangan tersebut bisa banget dijadikan nyamuk sebagai tempat bertelur Waspada demam berdarah Sejak awal tahun 2019 kasus demam berdarah meningkat tajam Hingga pada Februari kemarin sebanyak 17.087 kasus demam berdarah terjadi di Indonesia 169 orang diantaranya meninggal dunia Jawa Timur jadi daerah dengan kasus DBD tertinggi Diikuti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur Sebenarnya DBD atau demam berdarah dengu itu apa sih? DBD adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti Ciri-ciri nyamuk ini adalah berukuran kecil dan juga memiliki loreng hitam putih di sekitar tubuhnya Sifat khas dari nyamuk ini adalah dari waktu gigitannya Nyamuk demam berdarah aktif menggigit pada pagi hari hingga sore hari Nyamuk ini juga menyukai tempat atau wadah penampungan air bersih yang jernih untuk meletakkan telurnya Nyamuk Aedes aegypti ini membawa virus dengue kepada manusia melalui gigitannya Masa inkubasi virus berlangsung sekitar 3 hingga 15 hari Namun biasanya pada hari keempat sudah mulai terlihat gejala demam berdarah dengue yang ditimbulkan Gejalanya pun seringkali disalah artikan sebagai demam biasa Kalau virus demam berdarah itu demamnya tinggi sekali, lebih dari 140 Dan gejala nyeri sendinya juga lebih terasa, otot-otot ya, sendi Terus sakitnya itu misalnya di bawah, sakit di bawah bola mata gitu Terus ada nyeri perut, kemudian kadang sertai dengan bintik-bintik perdarahan Well, gimana ya cara mencegahnya? Pencegahan demam berdarah bisa lho kita lakukan sendiri di lingkungan rumah Yaitu dengan cara 3M+, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air Serta menguras tempat penampungan air Plus, hindari gigitan nyamuk terutama di siang hari Kalau pemerintah punya program Jumantik, juru pemantau jentik Jadi targetnya setiap rumah memiliki salah satu anggota keluarga Yang bertugas memantau keberadaan jentik di rumahnya Jumantik itu sebetulnya sebagai terobosan untuk melakukan perubahan perilaku untuk keluarga, lingkungan keluarga Dia menjadi semacam agent of change ya, untuk di rumah tangga itu Nah, dia menjadi motor, penggerak, dia peduli Karena rumah itu sekaligus pasti ada tampungan-tampungan air Nah, dia melakukan sebagai juru pemantau jentik Juru memantau dan kemudian memusnahkan Sementara beberapa wilayah menerapkan adanya kadar Jumantik Yaitu kelompok orang yang ditunjuk untuk memantau lingkungan sekitar rumahnya dari jentik nyamuk Sayangnya program Jumantik ini belum maksimal Perlu adanya peran serta warga untuk saling mengingatkan Seperti di RW 06 Pondok Benda Pamulang Banten ini Memiliki 60 kader, setidaknya 2 orang kader Jumantik mengawasi 10 hingga 15 rumah Ya, memang berjalan baik Tapi memang kita sebagai kader itu Kendalanya memang harus selalu mengingatkan warga gitu ya Mereka suka lupa gitu Mereka pikir satu minggu terabaikan gitu Lupa mereka padahal hal yang kecil gitu Jadi ya kadang ada kendalanya seperti itu Padahal kita sudah berapa kali mengingatkan warga Supaya setiap minggu periksa mengadakan 3M gitu ya Biasanya aktivitas dilakukan berupa kunjungan setiap 2 minggu sekali Mereka memantau tempat terjadinya genangan yang menjadi tempat nyamuk bertelur Hal ini seringkali tidak disadari pemilik rumah Selain Jumantik, ada lagi nih hal mudah yang bisa memberantas nyamuk Yaitu lafitrap Lafitrap adalah perangkap larva atau jentik nyamuk Pembuatannya sangat mudah Menggunakan botol bekas, kain kasa potilai, dan plastik hitam Lafitrap dibuat untuk menarik nyamuk agar bertelur Namun setelah telur menjadi jentik, kemudian nyamuk tidak bisa keluar Karena dihalangi kain kasa tersebut Demam berdarah adalah persoalan perilaku Mencikannya tidak perlu menunggu korban yang terjangkit Sementara kalau hanya dengan fogging Matadene hanya membunuh nyamuk, bukan jentik nyamuk Memasuki puncak musim hujan, kita harus semakin waspada Selalu cek dan juga bersihkan tempat penampungan air minimal seminggu sekali Yuk jaga diri kita dan juga lingkungan kita dari demam berdarah Nurnya Sarafina, Arief Pian Bodo, melaporkan untuk NET